Selamat datang di channel Taman Sikalabadi Kali ini kami akan menjelaskan yaitu Yang telah kami review 7 bulan yang lalu Yaitu ini adalah Yuka Ferigata Yang warnanya kuning Seperti ini yang telah kita tanam Dan ini akan saya rawat Yaitu di video saya menanam yaitu 7 bulan yang lalu Oke seperti ini dan ini akan saya rawat Yaitu tonton terus videonya bagaimana caranya kita merawat tanaman ini Jadi ini kita lihat dulu media tanamnya Kita rawat satu persatu yang besar seperti ini Ini seperti ini pada waktu menanam Yaitu media tanam ini penuh sekali Pada waktu menanam media tanam ini penuh sekali Selama 7 bulan itu sudah turun sekitar 3 cm Dan mungkin ini kita tambah media serta digemburkan Dan akar-akar tua nanti kita buang Yaitu saksikan bagaimana cara merawatnya Sementara ini bisa kita ikat dulu Talinya seperti ini Jadi biar mudah dalam pengerjaan Ini agak gerimbun sekali tanamannya Ini daun-daunnya sudah pada tua Jadi harus kita dibuang Caranya diikat dulu daunnya seperti ini Jadi biar mudah dalam pengerjaannya Seperti ini diikat dulu seperti ini Setelah ini daun-daun tua itu kita buangin yang daun yang tua Ini mungkin very gata Untuk yuka ini jenisnya apa Yang tahu namanya persis Mungkin bisa komen Saya cuma teknisnya saja Cara menanam Namun ini adalah jenisnya yuka Yang warnanya kuning ada hijaunya Dan ini juga Susah berkembangnya juga Tidak terlalu mudah Termasuk juga tanaman langka Tanaman koleksian Jadi tidak mudah diperbanyak Nah seperti ini kita bersihkan Daun-daun tua dan daun kering itu dibuang semua Daun tua dan daun kering dibuang semua Ada rumpur liar dibuang Setelah ini kita kemburkan media tanamnya Itu dikemburkan seperti ini Ini sudah padat karena sudah 7 bulan ditanamnya Dan ini kebetulan selama 7 bulan juga belum ada anakannya Selama 7 bulan belum ada anakannya Ini bisa saja ini ditambah media Ataupun diangkat lagi Yaitu ditambah media bisa Yaitu diangkat lagi bisa Misalkan ini mau diangkat lagi juga bisa Jadi seperti ini Ini akar masih bagus ya Kalau diangkat lagi bisa Ini ditambahin saja di bawahnya Dan dimasukkan lagi Dan dimasukkan lagi Lagi saja nanti setelah disiram itu akan larut turun Media tanam ini Jadi ini adalah kelanjutan dari video saya yang pertama Cara menanam yuka dan ini adalah yuka verigata Oke yang satu juga yang disini Kita rawat Yang satu sudah selesai Dan yang satu juga mungkin ditambahin pokok kandang seperti ini Ini bisa ini pokok kandang ditambahkan disini Jadi biar nanti lebih subur Lebih menghilap Oke seperti ini yang kedua Kita rawat juga Ini kita ikat dulu Jadi ini karena daunya ada kering Ini mungkin ini cuma nambah sedikit Karena media tanamnya masih bagus Jadi setiap tanaman itu perawatannya itu lain-lain Jadi melihat suasana yang dirawat Bila mana media tanam itu masih bagus Masih banyak itu tidak perlu ditanam ulang Seperti ini diikat ini tujuannya untuk memudahkan kita Mengerjakan ini Jadi sudah karena ini terlalu rimbun daunnya Jadi kalau tidak diikat Seperti ini Oke ini daun-daun yang tua Seperti ini dibuangin Daun-daun tua, daun kering ini dibuangin Nah cara merawatnya Rumpur liar disabutin Serta digemburkan media tanam Karena ini masih banyak Ini digemburkan saja segini Seperti ini Dan ini pisaunya ini tajam sekali Jadi pisa ini kalau kena akar di bawah Ini akarnya akan putus Ya Seperti ini Oke disini kita tambahin lagi media Serta kita tambah pupuk Ya pupuknya pupuk kandang Pupuk kandang kambing Kita tambah media Sama kita tambah pupuk Ini kita penuhin lagi Dan nanti akan subur Bila mana ini kurang naik Ini bisa kita naikkan lagi sedikit Jadi nanti biar kelihatan subur Kalau tanamannya kira-kira terlalu ke dalam itu nanti juga tidak subur Seperti ini cara merawatnya Jadi ini nanti akan kembali normal lagi Akan kembali sempurna Ini yang nanam itu selama 7 bulan itu saya tanam di pot ini Dan itu ada juga di video saya yang 7 bulan yang lalu Cara menanam tanaman langka Yuka verigata Dan ini adalah kelanjutan kami merawatnya Oke seperti ini Dan ada juga ini yang kecil seperti ini Ini bisa kita rawat juga Kita gemburkan seperti ini Rumput liar Dibuang Kita tambah saja ini media Karena ini juga belum lama Ini cara merawatnya mudah sekali Oke seperti ini Cara merawatnya media tanam digemburkan Ditambah pupuk kandang seperti ini Ini pupuk kandang kita tambah biar subur Pupuk kandang ini sudah dingin Jadi sudah lama diangkat dari kandang Dan nanti setelah ini disiram Bila mana ini sudah kering medianya itu tinggal disiram saja Setelah terakhir itu Ini kita buka Kita buka seperti ini talinya Kali ini kita buka saja Jadi biar kembali kelihatan bagus Oke seperti ini mungkin Ini daunnya seperti ini Untuk kamera bisa lagi dekat Yaitu biar jelas daunnya seperti apa Kalau dekat sekali mungkin jelas Ini adalah Yuka ini juga Masih jarang-jarang masih termasuk langka juga Yang ini Oke seperti ini ya Jadi cara merawatnya mudah sekali Dan ini ada bedanya juga Antara yang kanan dan yang kiri Yang sebelah kiri ini adalah Di tempat panas 100% dan yang sini adalah panas 50% Jadi yang dipanas 100% itu kuningnya akan lebih nampak Dan yang di 50% itu ada agak kehijuan Jadi yang besar ini 100% panasnya Kami tempatkan di tempat panas 100% Oke seperti ini Cara merawat tanaman Tanaman langka yaitu Yuka Berigata Yang warnanya kuning Oke sampai disini dulu Saya ucapkan banyak terima kasih Semoga video kami bermanfaat Dan sampai ketemu lagi Di video kami berikutnya Terima kasih